Intro Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Noh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci-benci-bencinya sama orang yang mencuragai Allah. Tapi masalahnya Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat lhofur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan orang yang kita cintai bersifat lhofur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim, beliau sangat mantel sekali sama yang berduraka sama Allah. Tapi kalau mau mantel gimana, zat yang mengajarkan itu bersifat lhofur. Maka kita mau gak mau, makanya. Ada riwayat mengatakan, takso laku biakhlakillah kamu bertata kerama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba. Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek apa cowok? Protektif. Itu bukti cinta atau bukti seudah kan gak tahu ya. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus, WN sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta kok pembiaran, dari sesama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satu yang disembah. Gak boleh digurakai, gak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim. Karena orang yang zat yang kita cintai bersifat lhofur. Sehingga kalau kita terlalu tegas, beda dengan sifatnya Allah yang bersifat lhofur. Nah umatnya Nabi seperti itu. Mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang gak ngambil sikap, Merep makan, turu makan, turu, makan, turu, sementai ini mati. Nah itu lebih baik itu. Tiba-tiba punya iskihan tapi gak jelas mendingan. Berita dari wajahnya, suatu saat ibadah asir umat itu terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap masyur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah yang duduk lebih baik ketimbangnya berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasarrofalaha tas tasrifu fitnah itu adalah Siapa yang terlipat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman Kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap serpasif-pasifnya. Secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat. Makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden. Mungkin para intelektual gak merasa. Tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden. Kamu fanatik milih A. Yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini. Wah kalau gak di presiden ini. Gak di bupati ini. Gak di gubernur ini. Negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid. Bagaimana Anda menggantulkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu gak pernah terusik begitu kan para intelektual? Bu itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Rinsa makmur. Kalau bupati A pasti Sleman makmur. Pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh. Kamu pastikan selalu soleh. Wah dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasek. Wah kalau di pimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasek selalu fasek. Agar saja dia husnul khatimah. Yang fasek pas mimpin jadi soleh. Yang soleh pas mimpin jadi fasek. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu baru berubah dan kendali di tangan Allah. Sikapnya gak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkena gak jelas. Karena kalau ditanya. Gue Sleman milih presiden mana Bakti mana? Sangat pengirahan. Gersinggah dia pulau ya. Wah. Sangat pengirahan. Yoh kacu. Wah. Uwe kacu. Menangat anak-anak pengirahan. Gak rasa. Ini kan sendiri gak sambung. Karena pikirannya ulama. Beda. Cara berpikir ulama itu greda. Bahkan Bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Hak ini uang kamu 500 ribu untuk kamu. Mesti ditambahin 100 ribu. Ini buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang papa. Ada uang saudara. Dulu saya sering tanya. Kenapa Bapak sangat menghormati teman-teman saya. Kata Bapak. Ternyata betul. Rata-rata anak kuliah atau anak mondo. Uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari. Kok bisa hidup itu kan barukahnya teman-teman itu. Malah yang agak meling itu satu hari sudah habis. Berarti ada 29 yang bergantung sana-sini. Sehingga Nabi dulu cara ngertikan itu unik. Kata Nabi. Ketika ada kolab. Medina itu pernah kolab. Terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Sa'ir. Tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi. La tu sa'iru fa'inna wa hawal musa'ir. Kamu jangan kasih harga. Allah sendiri yang menentukan harga itu. Kenapa engkau begitu ya Rasulullah. Ini negara harus ditentukan harga. Karena gini-gini. Kata Nabi. Saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat. Itu gak akan masalah. Misalnya. Kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu. Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya seolah lagi pakar-pakar hakikat. Misalnya ada orang menimbun. Supaya nanti harganya mahal. Terus ditimpun terus sampai menunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timpunannya gak ada gunanya. Karena ternyata orang gak beli. Nah. Ketika orang gak punya kemampuan beli. Yang menimpun juga gak punya uang. Nah tapi kalau sampe yang tanya. Tapi Gus Nara Tuku barang pokok kan kita mati. Karena kehabisan stop. Itu masalah tauhid anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau gak dapat risk. Risk gini. Nabi itu orang yang sampai ke derajat sakit kadari gak pernah bayangkan gitu. Salahnya sampe yang jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan. Wah kalau negara ini kayaknya. Wah kita makan apa. Kalau negara gak stabil. Wah kita gimana. Itu gak bisa seperti itu. Dulu ketika kita di jajah Belanda. Itu kyei-kyei kita. Mbak Hasim Asyari. Mbak Ahmad Kahlan. Mondoknya di Mekah. Sampai alem alamah. Dua beliau nih. Mbak Hasim sama Mbak Ahmad Kahlan tuh. Ngajinya sama-sama. Seh Khotib Minangkabu. Cuma Mbak Hasim lebih menekuni ke Seh Mahfud Termas. Yang satu menekuni Seh Khotib Minangkabu. Jadi dua beliau tuh ngaji di guru yang sama. Mbak-Mbak saya. Guyut saya tuh ya sudah modok Mekah. Itu zaman di jajah Belanda. Sekarang kita gak di jajah. Gak modok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang terduh. Itu masuk ke gua. Itu masuk ke gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab gak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah Hijrah ke Medina singgah di Gua Sur. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh gak bisa masuk. Penuh kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Oleh itu bahasanya kalau mau istirahat itu masuk gua. Semaruh badan di dalam gua. Semaruhnya masih di luar. Nah sekarang terus kita bilang. Wah kalau kita negara gak stabil. Kita haji kemana dulu. Cuma di jajah Belanda ya kita bisa haji. Soal kebahagiaan. Nenek mau yang pulau jenengan tuh anaknya banyak. Di jajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia bangga. Artinya gini. Ya tentu kita gak ingin di jajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa. Kalau kita di jajah kita gak perlu seperti itu. Rohmannya Allah Ta'ala itu akan adrokatnya. Rohmannya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu gak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye. Gitu tunggoni Allah. Sehingga Masyur dalam hadis-hadis Sokhai. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran. Dan gak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang Tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Haji, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Rozak, Ar-Rozik yang memberi rizki. Maka orang segobrok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Haji. Memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun, orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita gak perlu khawatir. Wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggu ini wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang gak usah wali songo. Ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja tunggu di gaji. Kiai, pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau menuruti definisi ikhlas itu gak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Haji penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah gak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa Islam fobia. Di Amerika tak lama tak banyak Islam Eropa juga gitu. Australia juga gitu. Andangkan menuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini. Orang akhirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya gak juga. Saya pernah di Korea seminggu. Itu di negara ateis. Itu TKI-TKI kesana tuh nyari uang. Ternyata itu pikiran bikin medjid. Bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu. Hanya Allah Subhanahu.